Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini, aku akan membahas salah satu fitur dari Bibit yang lumayan menarik juga ya teman-teman, yaitu fitur Switching. Nah, fitur Switching itu apa sih? Kamu bisa ke halaman ini ya teman-teman, faq.bibit.id, kemudian kamu ke website ini. Nah, di sini bakal dijelasin apa itu fitur Switching ya teman-teman. Nah, jadi simpelnya itu, Switching adalah memindahkan suatu produk reksadana yang udah kita miliki ke produk reksadana yang lain. Jadi, kalau misalnya kita mau melakukan Switching, atau contoh nih, kita punya reksadana A, kemudian kita pengen beli reksadana B. Kita nggak harus secara manual kita jual dulu reksadana A-nya, kemudian kita dapet cash-nya, baru cash-nya kita pakai lagi untuk membeli reksadana B. Tapi kita bisa langsung menggunakan yang namanya fitur Switching ini. Dari A, kita langsung convert ke reksadana yang B. Nah, berikut ini adalah keunggulan dari fitur Switching, yaitu proses Switching selesai maksimal 2 hari kerja tanpa harus nunggu penjualan dan pencairan dana selesai, yang biasanya bisa makan waktu 7 hari kerja. Karena kalau misalnya kamu narik dulu, kamu WD dulu, kan butuh beberapa hari tuh, bisa sampai 3 hari. Kemudian, kamu udah dapet cash-nya, kamu pakai buat beli lagi, itu udah 3 hari atau 8 hari lagi. Ujung-ujungnya kamu bisa spend lebih dari 7 hari kerja, kan? Sedangkan kamu kalau misalnya menggunakan fitur Switching ini, bakal diproses dan bakal beres dalam sekitar waktu 2 hari kerja. Berikutnya, poin kedua, tanpa ada penyetoran uang lagi, karena kamu nggak perlu setor uang, nanti bakal langsung dipindahkan oleh bibitnya, ya teman-teman. Nah, di sini juga kamu hemat biaya transfer antar bank, di mana kamu nggak perlu kalau misalnya kamu narik terus kamu setor lagi. Kan pas narik itu, kalau misalnya beda bank, kamu bisa kena potongan. Terus nanti pas setor lagi, kamu bakal kena lagi. Misalnya kamu harus top up e-wallet, akhirnya kamu bakal kena biaya transfer yang ganda, ya teman-teman. Nah, dengan kamu melakukan hal ini atau Switching, kamu bisa hemat biaya transfer antar bank. Kemudian yang terakhir, gratis nggak ada biaya switching. Nah, ini menarik banget, ya teman-teman. Jadi, bagi kamu yang pengen pindah reksadana, kamu bisa menggunakan fitur Switching di bibit ini. Nah, di sini juga ada list reksadana yang bisa dilakukan Switching, kamu bisa tinggal buka di sini, ya teman-teman. Nah, di sini juga ada panduan Switching-nya. Nanti kalau misalnya panduan ini, mungkin nanti kita langsung ke aplikasinya aja biar lebih gampang, ya teman-teman. Tapi intinya kamu tinggal pencet di 3 garis ini, kemudian kamu pilih Switch Product. Nah, klik Switch Product, terus kamu tinggal ganti, terus set jumlahnya yang pengen di-switch seberapa banyak. Kemudian kamu atur kamu pengen switch-nya kemana. Kemudian kamu tinggal pincet Switch, kemudian tinggal masukin pin kamu seperti biasa. Setelah itu, nanti bakal diproses dan nunggu berapa hari switch-nya beres. Jadi, simple banget, ya teman-teman. Terus kamu tinggal klik selesai, kamu bisa ke transaksi untuk melihat status proses Switching kamu. Proses Switching akan selesai maksimal 2 hari kerja. Nanti kita bakal coba langsung Switching, ya teman-teman. Nah, di sini juga ada informasi tambahan bahwa perkiraan nilai Switching akan berbeda dengan nilai setelah kamu melakukan Switching. Nilai hasil Switching baru akan terlihat setelah status berhasil. Jadi, setelah kamu melakukan Switching ini, nanti baru jumlahnya terlihat, ya teman-teman. Jumlahnya berapa? Tapi harusnya nilainya nggak akan jauh berbeda, sih teman-teman. Switching pengalihan reksadana hanya dapat dilakukan pada 1 manajer investasi yang sama. Nah, jadi kalau misalnya kamu lihat di halaman ini, di sini kan ada daftar semua manajer investasi yang kamu boleh melakukan Switching. Ada Majoris Asset Management, Afris, Sukor Invest. Ini Sukor Invest biasanya kalau aku pengen invest, biasanya aku selalu menggunakan Oksukor Invest, sih. Nanti yang bakal kita coba mungkin Sukor Invest juga, ya. Terus ada list juga beberapa reksadana lainnya, nih ada banyak banget, ada sampai 10, ya. Nah, reksadana ini merupakan reksadana yang kamu bisa melakukan Switching, teman-teman. Nah, jadi di sini Switching hanya dapat dilakukan pada 1 manajer investasi yang sama. Artinya, kalau kamu pengen melakukan Switching, kamu hanya bisa Switching produk dengan manajer investasi yang sama. Contohnya, kamu punya Sukor Invest Stable Fund, pengen kamu pindahin ke Sukor Invest Money Market Fund, itu masih bisa. Karena itu dari 1 manajer investasi yang sama. Atau misalnya Sukor Invest Stable Fund, kamu pengen pindahin ke Sukor Invest Equity Fund, ya itu juga bisa. Karena sama-sama manajer investasinya Sukor Invest. Sedangkan kamu punya SSF atau Sukor Invest Stable Fund, tapi kamu pengen pindahinnya misalnya ke BNI AM, atau misalnya kamu pindahin ke AFRIS, atau pindahin ke Majoris, ya itu nggak bisa. Karena mereka bukan 1 manajer investasi yang sama, ya, teman-teman. Jadi, kamu perlu note, kamu cuma bisa Switch antara 1 manajer investasi yang sama. Itu yang perlu kamu note, teman-teman. Berikutnya, minimum untuk melakukan Switching adalah 110% dari minimum pembelian, atau 110% dari minimum kepemilikan unit produk kesehatan-dana yang ingin Switching. Oh, di sini mungkin maksudnya jumlah minimum, ya. Kalau misalnya kamu beli 1 reksadana, jumlah minimum 1 juta. Mungkin kamu hanya boleh Switching minimal 1 juta 100 ribu. Mungkin seperti itu, ya, teman-teman. Ya, aku tangkep sih begitu, ya. Berikutnya, tidak ada biaya Switching kecuali untuk produk yang memiliki exit load. Maka akan terkena biaya Switching sesuai dengan ketentuan dari MIM, yaitu manajer investasinya, ya. Kemungkinan akan terkena biaya antar bank tergantung kebijakan masing-masing manajer investasi. Ya, mungkin ada dikenakan biaya bank, tapi ini tergantung si manajer investasinya. Dan kalau misalnya kena pun, kan kenanya cuma 1 kali dan juga prosesnya bakal lebih cepat. Jadi, menurut aku tetap akan lebih efektif kalau kita pengen pindah, lebih efektif kita melakukan yang namanya Switching. Ketimbang kita menarik uangnya, kemudian kita store lagi. Kalau menurut aku pribadi sih begitu, ya, men. Berikutnya, reksadana USD belum bisa dilakukan Switching. Oh, jadi reksadana yang komponennya isinya USD masih belum bisa melakukan Switching, ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini daftar reksadana yang kita bisa melakukan Switching, ini nanti yang kita bakal coba yaitu score invest aset manajemennya, ya, men. Ini juga perlu diperhatikan, Switching reksadana hanya dapat dilakukan pada 1 manajer investasi yang sama. Oh, ini sama, ya, men. Ini sama, ya, seperti yang tadi. Nah, jadi begitu, ya, teman, cara untuk melakukan Switching. Mungkin biar lebih mudah, kita bakal langsung coba ke aplikasinya aja, ya, men. Nah, pertama kita bakal buka ke aplikasi bibitnya dulu. Seperti biasa, kita akan login menggunakan PIN kita atau menggunakan si jarian, men. Kalau misalnya udah, sekarang aku udah di halaman awal, yaitu aku memiliki nilai portfolio total Rp13.910.501. Nah, di sini aku udah memiliki beberapa portfolio, ya, yaitu investor habit, dana pensiun, kemudian dana kiamat. Nih, dana kiamat masih kosongin. Dana pensiun ini hanya menggunakan Coindrobu. Kalau misalnya, biasa aku klip rektral, ya, teman. Nah, kalau misalnya kita cek ke bagian portfolio ini, kan di sini aku memiliki beberapa jenis reksadana. Ada reksadana pasar uang, ada obligasi, ya, teman. Kalau misalnya kita klik, nih, kalian bisa lihat, aku memiliki Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Ini yang kemarin aku beli karena aku lagi ngambil promo, ya, teman. Kemudian ini juga Sukor Invest Money Market Fund. Kalau misalnya kita cek yang reksadana obligasi, kita memiliki Sukor Invest Stable Fund sama BNI-AM dana pendapatan tetap syariah, dan ini. Ini yang waktu itu kita ambil promo juga, ya. Kita masukin Rp1.000.000, kita dapat bonus Rp25.000. Ini yang lumayan, ya, teman. Dapat bonus Rp25.000, Rp2.500.000 langsung. Nah, kalau Sukor Retail ini, ini yang waktu itu aku beli, untuk cuman untuk tunjukin, teman, gimana sih cara kita melakukan pembelian government bond atau obligasi negara, ya, teman. Cuman, aku pribadi biasanya aku nggak gitu investasi di obligasi negara, sih. Karena menurut aku, secara profil resiko itu kurang cocok sama aku. Aku lebih inginnya mendapatkan return yang lebih oke, ya, teman. Nah, berikutnya kita bakal langsung coba switching aja, ya. Yang pengen aku switching apa, sih? Nah, aku pengen switching reksadana yang di portfolio kedua aku, yaitu dana pensiun. Kalau kita buka di sini, kan kita punya beberapa portfolio, nih. Ada pasar uang, obligasi, sama saham. Nah, yang pengen aku switching adalah yang di saham, ya, teman. Yang dari saham ini, pengen aku pindahkan ke reksadana obligasi. Nah, jadi, teman. Apa alasan aku melakukan switching ini? Jadi, aku bakal jelasin dulu. Sebenarnya, reksadana yang ada di bibit ini, ini lebih aku gunakan untuk menyimpan dana darurat aja, teman. Aku pribadi, kalau berinvestasi, aku nggak berinvestasi di bibit. Kalau untuk perihal investasi, aku biasanya investasi di saham atau putub lending. Bibit ini lebih aku gunakan untuk menyimpan dana darurat aja, bukan instrumen investasi. Sehingga, kalau misalnya bibit aku gunakan untuk menyimpan dana darurat, akan lebih baik atau lebih bijak jika aku menggunakan reksadana yang punya grafik itu selalu lurus naik ke atas. Seperti, contohnya, reksadana pasar uang. Atau, mungkin, reksadana obligasi yang rasanya seperti pasar uang. Yang punya grafiknya selalu naik ke atas. Contohnya, secure investment fund. Karena, teman-teman, yang namanya dana darurat itu, kan kita nggak tahu kapan kita bakal menggunakan dana darurat tersebut. Bisa aja, tiba-tiba, satu minggu lagi aku butuh dana darurat. Atau, misalnya, dua minggu lagi aku butuh. Atau, misalnya, kira-kira dua bulan lagi ternyata aku butuh dana darurat. Aku bisa tarik kapanpun dan kapanpun aku narik, portofolio ku nggak akan dalam keadaan merah. Sedangkan, kalau misalnya aku investasi di reksadana saham, kita lihat aja contohnya. Misalnya, kita secure investment equity fund. Kalau misalnya kita lihat grafiknya di sini, contoh kita lihat performa selama satu tahun. Nah, bisa aja kan waktu itu aku beli. Misalnya, katakan aku beli dia harganya 2.512 ini. Kemudian, beberapa hari kemudian, pas aku butuh, ternyata harganya jadi 2.460. Ya, artinya, portofolio ku lagi dalam keadaan merah. Terus, kalau misalnya lagi dalam keadaan merah, ternyata aku butuh dana darurat. Akhirnya, aku jual dalam keadaan aku minus. Nah, hal tersebut adalah hal yang merugikan. Karena yang namanya kita investasi, kan pasti kita pengen yang namanya return. Atau paling nggak, kita ingin menjaga supaya uang kita nggak dalam keadaan minus. Kalau misalnya seperti ini. Artinya, kan kita narik dalam keadaan minus, uangnya malah berkurang. Kita investasi bukan menguntukkan, malah memulihkan. Maka dari itu, akan lebih bijak kalau aku menggunakan dan daruratnya itu ditaruh di reksadana pasar uang. Ataupun reksadana obligasi yang rasanya seperti pasar uang. Contohnya, ya yang tadi aku sebut. Sukor investable fund ya, emang. Nah, jadi caranya gimana? Caranya kita tinggal pilih aja reksadana apa yang pengen kita switch. Kan di sini aku memiliki Sukor invest equity fund. Di sini aku udah memiliki kenaikan 4,58 persen ya. Aku punya Rp515.000. Kemudian aku udah mendapatkan keuntungan Rp22.595. Nah, kenapa waktu itu aku membeli ini? Ini karena aku menggunakan bonus referalku ya, teman-teman. Gimana dalam kita menggunakan bonus referalku, kita dipaksa untuk membeli robo, teman-teman. Atau kita harus belinya dari robo. Kita nggak bisa langsung secara manual milih pengen beli apa. Makanya akhirnya dimasukinnya ke Sukor invest equity fund ini. Nah, makanya sekarang kita akan memindahkan Sukor invest equity fund ini ke Sukor invest stable fund. Caranya gimana? Kamu ikutin step ini ya, teman-teman. Kita tinggal pencet yang ada 3 titik ini. Kemudian di sini ada pilihan. Nabung rutin, pindah portfolio atau switch product. Kalau kamu pindah portfolio, itu artinya kamu pindahin ke portfolio yang tadi udah kamu setnya. Kan tadi aku punya 2 portfolio. Jadi bisa aja dari dan darurat aku pindahin ke portfolio investor habit. Itu juga bisa. Nah, kalau misalnya switch product ini, ini yang disebut dengan switching. Atau kita pindah ke rest dan lain-lain. Jadi yang perlu kita pilih adalah switch product ini ya. Nah, kalau misalnya udah, di sini kita bakal dikasih lihat unit tersedia 189.2627. Nah, di sini kita tinggal pilih. Kita pengen switchnya ke produk apa. Nah, kalau misalnya kamu lihat di sini, kan kita dari Sukor invest equity fund. Ini kamu lihat ya. Kita hanya bisa memindahkan ke sesama Sukor invest. Sukor investnya yang apa? Itu bisa semuanya ya. Sukor invest bond fund, Sukor invest maxi fund, Sukor invest money market fund, Sukor invest syariah equity fund, syariah money market fund. Nah, di sini aku bakal memindahkan ke Sukor invest stable fund. Ini salah satu jagoan kunjungan. Kita pindahin ke Sukor invest stable fund. Kemudian di sini ada slidernya. Kamu bisa atur. Slider ini, kalau misalnya kamu pengen mentok atau pengen switching semuanya, kamu langsung geser ke paling kanan sampai mentok. Atau kalau kamu pengen jumlahnya juga boleh. Misalnya kamu pengen switchingnya 200 ribu rupiah. Nah, bisa juga. Atau kamu misalnya pengen aturnya by unit. Bisa juga. Misalnya kamu masukin 50 unit. Artinya 136 ribu. Ini bisa juga. Tapi kalau misalnya kamu pengen switch semua, kamu tinggal scroll atau tinggal geser ke paling kanan ini ya. Artinya kamu switching semuanya. Aku udah geser ke paling kanan ini. 2189.26. Kemudian kita tinggal pencet switch. Setelah itu, kita tinggal memasukkan pin kita seperti biasa. Seperti kita mau melakukan transaksi aja. Nah, kalau misalnya udah, nanti kita bakal dibawa ke halaman ini ya. Switching kamu akan kami proses. Silahkan ke menu transaksi untuk melihat perkembangannya. Kita tinggal pencet selesai di sini. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian transaksi. Di sini udah ada ya teman-teman. Dana pensiun switch out. Yang artinya kita bakal switch ke reksadana yang lain. Di sini jumlannya Rp515.633. Kemudian kita pindahnya ke Soekor Invest Equity Fund. Kalau misalnya kita klik di sini. Di sini udah ditulis ya teman-teman. Prosesnya yaitu switch out diterima. Verifikasi manager investasi. Switch out berhasil. Jadi nanti kita tinggal nunggu selama 2 hari. Paling nggak, nanti baru proses switching-nya akan segera selesai ya teman-teman. Nah, di sini ada, di bawahnya ada frequently asked questions. Kapan switching saya selesai? Nah, di sini kamu dikasih keterangan ya teman-teman. Maksimal 2 hari kerja. Salatu atau minggu atau hari hibur. Tidak termasuk hari kerja. Jadi kalau misalnya kamu switch-nya hari Jumat. Nanti bakal beresnya mungkin sekitar hari Selasa ya teman-teman. Karena kan dihitungnya Sabtu minggu nggak dihitung. Kemudian Senin Selasa. Makanya jadinya 2 hari kerja ya teman-teman. Nah, di sini ada keterangan juga. Switching sebelum 13.00. 1 hari kerja. Ketika kamu melakukan switching sebelum pukul 13.00. Misalnya Senin jam 9.00. Maka transaksi akan diverifikasi oleh manajer investasi pada hal yang sama. Nah, tapi kalau misalnya kamu switch-nya lewat dari jam 1.00. Maka nanti bakal sekitar 1 sampai 2 hari kerja. Tapi kalau misalnya switch-nya setelah jam 2.00. Itu bakal jadi 2 hari kerja. Tapi bagi aku pribadi itu bukan masalah sih ya. Karena 1 sama 2 hari kerja juga bukan merupakan waktu yang lama juga ya teman-teman. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Cara untuk melakukan switching. Nah, jadi secara jumlah itu juga gak bakal berubah ya teman-teman. Karena portfolio kita ya gak diotakan. Cuma-cuma dipindah aja ke pemilikannya terhadap reksadana lainnya ya teman-teman. Nah, jadi apa yang menarik dari fitur switching ini? Switching ini sebenarnya bisa jadi senjata yang kuat buat kita para investor ya teman-teman. Misalnya nih, kalau misalnya kita melihat pasarnya trendnya lagi kurang baik nih. Ada kemungkinan pasar saham udah mau udah calon-calon menuju krisis. Nah, kita boleh pindah dulu. Misalnya kita punya banyak kepemilikan di reksadana saham. Kemudian reksadana saham kita udah hijau nih. Eh, kalau kamu lihat kira-kira market udah bakal krisis. Boleh juga tuh. Kamu pindahin dulu ke reksadana pasar uang. Karena reksadana pasar uang kan lebih aman. Kalau misalnya krisis pun, reksadana pasar uang kita tetap bakal dalam keadaan naik ya teman-teman. Sedangkan kalau misalnya kita stay di saham, bisa-bisa nanti portfolio kita jadi jeblok banget. Cuma aku perlu warning yang namanya timing the market itu bukan hal yang mudah teman-teman. Dan ini butuh analisa yang super duper dalam. Bahkan pada faktanya gak banyak orang yang bisa melakukan hal ini. Karena kan seperti yang kita ketahui, kebanyakan manajer investasi aja. Kalau misalnya di data, banyak juga loh. Manajer investasi yang sebenarnya masih kalah performanya ketimbang market ya teman-teman. Atau mereka gagal beat the market. Jadi ini bukan hal yang mudah. Kalau misalnya kamu mau melakukannya ini pun, kamu harus perlu berhati-hati ya teman-teman. Jangan terlalu sering pindah-pindah juga. Kalau misalnya saran aku pribadi, kamu boleh switching. Tapi jangan terlalu sering. Karena kalau misalnya kamu terlalu sering pindah-pindah. Dari satu reksanang aku pindahin ke yang lain. Pindah-pindah ke sana kemari. Pada akhirnya kinerja portfolio kita nanti bakal jadi gak maksimal. Karena ada beberapa hari tertentu yang aset kita itu gak bertumbuh. Karena kan kalau kita misalnya melakukan switching, kita butuh prosesnya beberapa hari. Akhirnya dana kita gak berkembang ya teman-teman. Dana kita malah harus kudan beberapa hari karena kita melakukan switching. Apalagi kalau kita melakukan switching-nya ini sering ya teman-teman. Yang ada nanti kita juga malah kena potong biaya admin. Kalau misalnya ada biaya admin antar bank. Apalagi buat kita yang misalnya portfolio kita masih belum gede banget nih. Jangan sampai kamu abisin waktu kamu untuk analisa ribet-ribet. Terus kamu switch sana kemari. Kamu pusing-pusing analisa buat nge-switch doang. Ibaratnya kamu malah nge-tradingin reksadana ya teman-teman. Menurut aku kamu sebaiknya gak melakukan hal ini. Ada baiknya kita fokus ke menghasilkan uangnya ya. Kemudian setelah kita menghasilkan uang. Baru uangnya kita taruh di bibit biar uangnya bekerja jadi reksadana ya teman-teman. Karena kalau kita dananya kecil tapi kita sering pindah sana-sini. Itu sebenarnya efeknya gak akan pengaruh jauh. Yang ada kita malah membuang-buang energi untuk hal yang seperti ini ya teman-teman. Nah jadi mungkin begitu aja pembahasan kita pada kali ini. Kalau misalnya kamu pengen menggunakan switching ini. Pastikan kamu hati-hati dan pastikan kamu melakukan analisa dulu ya teman-teman. Jangan sembarangan atau jangan keseringan juga melakukan yang namanya switching ini. Kemudian bagi kamu yang baru mulai invest. Kamu bisa menggunakan kode referral yang udah aku sebar di kolom deskripsi di bawah ini ya teman-teman. Kamu juga boleh mampir ke playlist di channel ini. Aku udah siapin berbagai macam platform keuangan dan juga platform investasi yang udah aku review. Semoga video-video yang aku buat di channel ini bisa membantu buat teman-teman semua ya. Akhir kata jangan lupa untuk selalu invest. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.